Al-Fatihah Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Akan berlaku di permukaan bumi ini seluruh ketentuan-ketentuan Allah Dan ketentuan-ketentuan Allah itu kita namakan Di dalam syariat dengan takdir Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hadid Ayat yang kedua puluh dua A'udzubillahiminasyaitanirrajim Tidak ada apapun yang terjadi di permukaan bumi Tidak juga apapun yang terjadi dalam diri kalian Tidak ada apapun yang terjadi pada diri kalian Melainkan semuanya telah tertulis dalam catatan kitab Sebelum segala galanya diciptakan dan sebelum segala galanya diwujudkan Inna thalika alallahi yasir Yang demikian itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah Dan ini keimanan Yang wajib untuk kita imani Dan barang siapa yang tidak beriman dengan adanya takdir Para ulama menyatakan ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam Kalau dia tidak mengimani adanya takdir Di dalam surat Al-Qamar Ayat 49 Allah SWT mengatakan hal yang mirip dengan ini Allah katakan Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Di poin yang kedua Anak ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menyadari Bahwa alam semesta ini mengalir dengan takdir Allah SWT Yang akan terjadi di permukaan bumi adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah Ada sebuah arus yang sangat besar Di permukaan bumi ini kita namakan arusnya adalah arus takdir Ketentuan Allah SWT Siapa yang akan wafat Siapa yang akan hidup Siapa yang akan bangkrut Siapa yang akan sakit Siapa yang akan sembuh Apa yang akan terjadi hari ini pada diri kita Pada saudara kita Orang tua kita Keluarga kita Apa yang akan terjadi pada hari ini Turun hujan tidak turun hujan Semuanya Allah SWT telah tetapkan Dengan takdirnya Sesungguhnya segala sesuatu Semuanya Segala sesuatu Kami ciptakan dengan Takdir Maka tidak ada yang keluar dari Dari takdir Allah dan Ketentuan Allah SWT Di dalam catatan takdirnya Tidak ada yang keluar Sampai-sampai Nabi kita tercinta S.A.W. menyebutkan Supaya kita Benar-benar kuat iman kita tentang Segala-galanya telah Allah tuliskan Segala-galanya telah Allah tentukan Segala-galanya telah Allah catat Di dalam catatan takdir Nabi S.A.W. mengatakan Di dalam hadisnya S.A.W. Dari iman Tirmidhi Dan hadisnya sahih Nabi S.A.W. mengatakan Ketahuilah Seandainya semua umat ini Semuanya Semua sepakat Semuanya kompak Ingin memberikan satu manfaat Kepada dirimu Mereka tidak akan mampu Melakukan itu Kecuali sesuatu yang Bala Allah tuliskan Akan engkau dapatkan Wa in istama'u Ala an yadurruka bishay Lam yadurruka illa bishay Qad katabahu Allah Seandainya Mereka semua umat ini Semuanya sepakat Semua manusia kompak Ingin memberikan satu aniaya Satu mudarak kepadamu Lam yadurruka Mereka tidak akan mampu Memberikan itu Illa Ma kataballahu alaik Kecuali sesuatu yang Telah Allah takdirkan Akan menimpamu Lalu Nabi mengatakan Rufiatil atlam Wajafatil suhf Telah diangkat pena Dari catatan Dan catatan telah Kering Tidak ada lagi Perubahan Catatan pena Pada lembaran Lembaran takdir Dan lembaran takdir Telah kering Dan tidak akan berubah Apapun Yang diinginkan Manusia pada dirimu Walau semuanya Semua manusia sepakat Memberikan manfaat Tidak akan bisa Kecuali kalau sudah Allah tuliskan Itu akan terjadi Semua manusia sepakat Kompak Ingin memberikan marah Bahaya Tak akan bisa Kecuali kalau itu Sudah tertulis Dalam catatan Takdir Ini keimanan Seorang muslim Yang wajib untuk Kita imani Bahwa Allah yang Mengatur segala-galanya Dengan takdirnya Jadi di alam semesta ini Yang berlaku Ketentuan Allah Yang berlaku Adalah takdir Allah Yang berlaku Adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati Wal jalala Di poin yang ketiga Yang ingin kita sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Adalah gabungan Antara poin yang pertama Dengan poin yang kedua Kalau kita sadar Dan menyadari Bahwa kita ini adalah Hamba Dan kalau kita Menyadari dan Mengimani Bahwa Allah yang Maha mengatur Dan segala sesuatunya Telah diatur oleh Allah Allah yang Maha menentukan Dan segala sesuatunya Telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka di poin yang ketiga Jadilah kita seorang Hamba yang hidup Selalu mengalir Dengan ketentuan takdir itu Jangan dilawan Ketentuan takdir itu Mengalir saja dengan Ketentuan takdir itu Dan jangan sekali-kali Mencoba untuk Menerobos Dan kemudian Berusaha untuk Melawan Arus yang sangat Dahsyat Yang tak akan Mampu untuk kita lawan Semuanya Akan berjalan Dengan ketentuan Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berusaha Untuk menerobos Ketentuan itu Sesuai dengan Keinginan kita Dan kita ingin kita Yang mengaturnya Tak akan bisa Jalan yang Paling hidup Jalan hidup Yang paling nikmat Bagi kita Bagi seorang muslim Bagi seorang muslimah Ridho dengan Apa yang Allah tentukan Dan ini yang kita katakan Mengalir dengan takdir tadi Kita menginginkan Sesuatu Kita berusaha Sebagai seorang hamba Untuk sampai kepada Sesuatu itu Namun ketika Apa yang kita inginkan Tidak terwujud Jangan protes Sudah Ini ketentuan Allah Ini ketentuan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Dan Allah yang mengatur Segala-galanya Bukan saya Ini yang kita sebut Dengan Mengalir dengan takdir Hiduplah kita Di permukaan bumi ini Ma'asyur al-muslimin Hiduplah kita Di permukaan bumi Wahai ma'asyur al-musliman Tidak Tidak pernah protes Dengan apa yang diputuskan Oleh Allah Terhadap diri kita Terhadap usaha kita Terhadap keluarga kita Kalau Allah Takdirkan sakit Terima keadaan Ini adalah ketentuan Allah Ya sudah Kita lakukan usaha Untuk sembuh Karena ini perintah dari Allah Harus berusaha untuk sembuh Dengan cara berobat Namun kita tidak Tidak protes Kenapa harus sakit Padahal saat-saat ini Saya sangat membutuhkan Kesehatan Dan tidak mau menerima Ketentuan Allah Bahwa kita jatuh sakit Ini yang kita sebut dengan Melawan arus takdir Dan yang namanya Melawan arus itu berat Sungai yang ada arusnya Kalau kita mau berenang Enakan mana Mengikuti arus sungai Atau melawan arus sungai Mengikuti Dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Di permukaan bumi Arusnya lebih dahsyat Daripada arus sungai Karena semuanya Harus tunduk dan patuh Kepada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Apa yang dikatakan Nabi tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semua manusia Ingin melawan arus takdir Allah Ingin memberikan kita manfaat Namun Allah Tidak ingin memberikannya Tidak sangat sanggup manusia Semua manusia Ingin memberikan kita mudarat Dan memberikan marah bahaya Kepada kita Allah tidak tentukan Tidak sanggup manusia Semuanya Walau semuanya kompak Ingin memberikannya Semuanya bekerjasama Untuk memberikan mudarat Kepada kita Celaka kepada kita Allah tidak tentukan Tidak bisa Lihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika berada di dalam rumah Dan rumah beliau telah dikepung Oleh orang-orang Quraish Dan semua mereka membawa pedang Siap untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah katakan Tidak ya tidak Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Bersama Abu Bakar Orang-orang Kufar Melek Melihat Matanya terbuka Namun tidak melihat Nabi lewat Sallallahu alaihi wasallamu alaihi Karena Allah Tabaraka wa ta'ala Telah menentukan ketentuannya Mereka tidak akan sanggup Memberikan mudarat apapun Kalau Allah tidak menentukannya Dan kejadiannya ketika itu Allah menurunkan Tabir hijab Di depan mereka Dan di belakang mereka Sehingga mereka tidak mampu Melihat apapun yang lewat Di depan mereka Seorang hamba Sering keluh kesah hidup Di permukaan bumi Dan ketahuilah Keluh kesah itu Rata-rata Terwujud Rata-rata terjadi Seorang hamba Mengeluh 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 Karena dia tidak pernah terima Dan belum bisa menerima Takdil Allah Yang Allah tentukan Untuk dirinya Masing-masing kita Mari introspeksi diri Masing-masing kita Mari melihat diri kita Di saat kita mengeluh Ketika kita cermati Kenapa kita mengeluh Kita akan menemukan Di antaranya Yang terjadi adalah Kita tidak siap Dan tidak rilbo Dengan menemukan Dengan ketentuan Allah Yang terjadi pada diri kita Seandainya ini hilang Dari diri kita Kita bisa ribau Dengan seluruh ketentuan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Maka Kita akan kehilangan Yang namanya Keluh kesah Kita akan kehilangan Yang namanya Mengeluh Mengeluh Dan mengeluh Dan mengeluh Di permukaan bumi Akan membuat hidup kita Tidak nyaman Dan inilah yang ingin kita Sampaikan kepada saudari Saudara-saudari Kita kaum muslimin Dan muslimat Pada kesempatan Yang berbahagia ini Agar hidup kita Terasa nyaman Di permukaan bumi Agar hidup kita Tenang di permukaan bumi Agar kita tidak banyak Mengeluh Agar kita mudah Menjadi hamba Yang bersyukur Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Hiduplah sebagai Seorang hamba Yang mengadir Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketika Kita tidak setuju Dengan keputusan Allah Tidak setuju Dengan takdir Allah Kita berusaha Melawan arus takdir Dan itu akan Membuat kita Sengsara Sengsara Dan sengsara Pertama terima Ketentuan Allah Setelah itu Lakukan usaha Sebagai seorang manusia Lakukan usaha Yang diizinkan Allah Yang diberikan kemampuan Oleh Allah Kita untuk melakukannya Tanpa Protes dengan Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!